Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa PT. Adaro Indonesia melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri bekerjasama dengan Indonesia Heritage Foundation melaksanakan program Adaro Paut Berkarakter melalui pelatihan pendidikan holistik berbasis karakter atau PHBK. Program ini menyasar sejumlah paut binaan Adaro yang ada di berbagai kabupaten. Program Adaro Paut Berkarakter melalui pendidikan holistik berbasis karakter atau PHBK ini ditujukan bagi paut binaan Adaro yang ada di kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Tanah Laut, Kota Baru dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Paut dan Dikmas Ahmad Syamsi pada Senin 3 Juli 2023 di Gedung Informasi Tanjung. CSR Session Head PT. Adaro Indonesia Firman Syah mengatakan, PHBK merupakan salah satu program PT. Adaro Indonesia yang bertujuan untuk membentuk perkembangan anak usia dini secara utuh atau holistik yang berkarakter seperti mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual, dan intelektual siswa secara optimal. Harapannya nanti menciptakan genasi muda yang kuat dan inovatif dan berkarakter ya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Harapannya kita dengan penelatihan hari ini kita akan mengeluas dalam konsep ini dan dari hasil sebelumnya memang bagus karena anak-anak bisa punya sifat, sikap-sikap yang baik gitu ya, rajin, kemudian disiplin, dan mereka siap untuk mendapatkan ilmu di tingkat yang sebutnya ya, sudah dipautkan nanti akan KSD. Harapannya nanti karakternya yang siap, jadi tidak hanya untuk ilmu saja, tapi juga karakternya yang paling penting. Dalam penerapan konsep pendidikan holistik berbasis karakter PT Adaro Indonesia melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri dan Indonesia Heritage Foundation, sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 telah membina sebanyak 148 paut di enam kabupaten kota wilayah operasional Adaro di Kalimantan Selatan dan Tengah. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong melalui Kepala Bidang Paut dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong Ahmad Syamsi, yang menuturkan dengan adanya program ini maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik paut yang ada di Tabalong, sehingga ke depannya dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk di masa yang akan datang. Paling tidak kita bisa meningkatkan tenaga pendidik kita. Kualitas ya. Ya, kualitas. Karena pendidikan anak usia dini ini kan yang diutamakan adalah pendidikan karakter. Sesuai dengan latihannya ada ini kan berbasis dengan karakter. Dan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, bagaimana nanti transisi paut ke SD yang menyenangkan. Berdasarkan hasil monitoring YBN tahun 2022 bahwa rata-rata 70% konsep PHBK telah berhasil diterapkan secara konsisten oleh para alumni. Sehingga melalui program tersebut YBN telah mampu berkontribusi membentuk fondasi karakter anak usia dini. Melihat dampak positif tersebut melalui program Adaro Paut berkarakter, maka di tahun 2023 ini Adaro akan membina 15 paut di wilayah baru. Seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara 2 Paut, Tanah Laut 2 Paut, Kota Baru 2 Paut, Barito Timur 3 Paut, Barito Selatan 2 Paut, dan Kabupaten Lahat Sumatera Utara 4 Paut. Yang mana dari 15 paut tersebut akan diproyeksikan menjadi paut inti pada tahun 2024 dan dapat mengimbaskan kepaut yang ada di sekitarnya.